Pemirsa cacar air biasanya hanya terjadi sekali seumur hidup dan umumnya muncul setiap usia anak masih kecil. Di SMP Negeri 8 Tanggeram, wabah virus cacar air menyerang hingga sekolah terpaksa ditutup hingga akhir Oktober. SMP Negeri 8 Tanggeram, Selatan Banten menghentikan seluruh aktivitas di sekolah dan melakukan pembelajaran jarak jauh. Usai puluhan siswa terjangkit cacar air dan gondongan. Tercatat 23 siswa terkena cacar air dan 8 siswa terkena gondongan. Dari penelusuran pihak sekolah, wabah cacar air berasal dari seorang siswa yang masuk sekolah saat terinfeksi cacar. Karena sedang ujian tengah semester hingga akhirnya menyebar ke siswa lain. Cacar air merupakan infeksi virus yang dapat menular lewat droplet mulut penderita saat batuk atau bersin, serta kontak langsung dengan cairan yang ada di lenting cacar. Kejala cacar air yaitu kulit melepuh atau bintik merah, demam, tidak nafsu makan, kelelahan, kulit gatal, pembekakan, gelenjar, getah bening, sakit kepala, dan sakit tenggorokan. Upaya pencagahan bisa dilakukan sebagai berikut. Hindari kontak dengan penderita cacar air selama lebih dari 2 minggu, vaksinasi cacar air, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, makan makanan bergisi dan mengkonsumsi vitamin, serta hindari keramaian saat wabah. Anak-anak di Himbo tidak mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah pada masa inkubasi demi mencegah penularan. Tim Liputan melaporkan.